selamat menikmati 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 Kebijakan untuk supaya Bahasanya on the track lah, digiring Kembali masyarakat kita, masyarakat yang Seperti yang kita baca dalam Sejarah-sejarah, masyarakat yang saling Tolong menolong Saling bisa merasakan Tidak semuanya diukur dengan Dan satu, berikutnya Kalau kita lihat setelah pandemi Kita kan mendengar Sekarang misalnya sesuatu Yang sangat menyakitkan bagi orang Aceh Aceh adalah provinsi Termiskin di Sumatera Oke Kenyataannya mari kita lihat, apakah betul Seperti itu, faktanya, warung-warung kopi kita Penuh, ya kan, misalnya Saya menduga ini adalah Angka-angka statistik Karena orang Aceh, ketika Misalnya dia ditawarkan bantuan Sarannya harus membuat surat Miskin, dia akan buat, maka Tinggilah angka statistik nih Kalau kemudian diukur, jadi keluarlah angka Saya ingat surat miskin itu waktu Di kampus dulu, itu beasiswa Berprestasi, kita harus urus orang miskin Ya, padahal berprestasi Berprestasi, ya itu Dia harus miskin dulu Ya, harus miskin dulu Begitu juga dengan bidik misi Kita lihat, paling tinggi angka bidik misi Di Aceh yang mendapatkan Padahal bidik misi itu adalah indikator Masyarakat miskin Tetapi atas nama mendapatkan bantuan Ini saya bilang tadi, saya kaitkan dengan Perubahan karakter yang suka ini Atas nama bantuan, PKH dan sebagainya Jadi, kita akan melakukan apapun Termasuk menyatakan diri miskin Kita lupa bahwa ketika kita membuat Pernyataan miskin, itu menjadi Catatan statistik, angka grafik Statistik terus meningkat Jadilah masyarakat Aceh Masyarakat miskin Kalau saya lihat kenyataan, Pak Nazar Saya tidak percaya Secara pribadi Orang Aceh ini adalah orang Miskin di Sumatera Orang Aceh miskin, kita bisa ke Medan Orang Medan begitu datang orang Aceh Akhir pekan, akhir tahun berbelanja Mereka sudah Apa namanya, sudah begitu gembira Karena mereka, orang Aceh akan berbelanja Apapun dibelanjakan Ya, tapi dan kita juga Hampir tidak pernah mendengar berita Ada yang busung lapar Hampir tidak ada Ya, hampir tidak ada Makanya indikatornya apa Itu tadi mungkin Jadi ini bahaya untuk menurut saya Bahwa kita harus mengembalikan Masyarakat kita Masyarakat yang swadaya Masyarakat yang swadana Masyarakat yang Superior lah Ya Kalau kita mengagung-agungkan Diri sebagai Bangsa terlebih Di atas hundunya Ya Dan Ya Pandemi dengan kebudayaan Ya Ya kan Ada banyak gerakan kebudayaan Yang kemudian Ya cukup terkendala Apalagi kalau misalnya Katakanlah yang butuh keramaian Itu kan tidak bisa dilakukan Ya Cuman yang memang tetap ada juga sih Pesan-pesan di kampung itu tetap-tetap berjalan Segala macam Urusan-urusan adat dan beberapa pergelaran adat juga berjalan Nah Ini kan Jadi catatan juga Apakah ini tidak membuat Menjadikan apa namanya Kebudayaan kita menjadi Cat-cat misalnya Atau Siapa yang harus Mengambil Sikap dan langkah Di dalam Gerakan kebudayaan kita Pada masa-masa yang seperti ini Pak Ya menurut saya Apa namanya Kalau kita melihat gerakan-gerakan kebudayaan dalam masa pandemi Memang harus kita akui Mengalami kendala Ya Mungkin tidak mengalami kendala dari si pelaku Tetapi ketika dia melakukan Dia akan mendapatkan Hambatan Dia akan mendapatkan larangan untuk Dilarang berkumpul dan sebagainya Kalau ini dibiarkan terlalu lama Akan semua Segala sesuatu yang Yang sudah lama Akan menjadi kebiasaan Ini akan menjadi sesuatu yang Menurut saya Membahayakan Pertumbuhan dan perkembangan Kebudayaan kita Karena itu Saya pikir Pemerintah daerah kita terutama Harus betul-betul melihat secara jernih Bagaimana kemudian Kira-kira Masa depan pandemi ini Kalau kira-kira memang Sudah seperti sekarang ini Artinya sudah Mengendur Mari kita hidupkan kembali Gerakan-gerakan Kebudayaan kita Komunitas-komunitas kebudayaan Mari kita Apakan kembali Bisa saja dengan Menggunakan Momen atau tema-tema Pandemi ini Kan kita lihat Seperti yang dilakukan oleh BPNB BPNB Banyak sekali Hal yang dilakukan Misalnya menghadirkan Apa namanya Cara pengobatan Dengan Apa Untuk mencegah pandemi Misalnya Dan banyak sekali Yang bisa kita lakukan Seperti bikin film Ia Latif juga dulu Bikin Ia Latif Termasuk riset-riset Misalnya Jadi bisa saja Sebenarnya gerakan-gerakan Seperti ini kan Harus ada sokongan Dari pemerintah Bila khusus Sokongan Anggaran Ya Kalau kita melihat Sokongan pemerintah Saya Bukan karena kita Bicara di sini ya Saya harus Mengatakan bahwa Hari ini Garda terdepan Dalam memajukan Dan mengembangkan Melestarikan kebudayaan Aceh itu Masih dipegang oleh BPNB Kita bersyukur Kita bersyukur Kita punya BPNB Bukan karena saya Sering di BPNB Tapi kalau saya puji Itu kata kawan-kawan Itu karena saya di BPNB Untung apa yang bilang Boleh Boleh saja Bisa saja Tetapi kita melihat Dimana-mana kita melihat Saya Pak Nazar sering Kemacam-macam Jadi kita Indikator Sekarang indikator Katakalah yang sekarang Trend dimainkan oleh Pak Dirjen Kebudayaan kita Pak Hilmar Fari Itu adalah Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Dengan segala macam Turunannya Dengan segala macam Indikator-indikator Di antaranya Misalnya Kalau kita mau melihat Apa namanya Indikator-indikator Pemajuan Kebudayaan Itu adalah Bagaimana Objek pemajuan Kebudayaan berjalan Bagaimana Warisan budaya Tak benda itu Tercatat Terdokumentasi Dengan baik Ya kan Nah Kita dapat data Misalnya Kalau kita mengacu Kepada itu Ini kan Kalau kita bicara Aspek Ranahnya Pemerintah Ranahnya Kebijakan Agak formal kan Indikator-indikatornya Jelas melalui program Lain Kalau kita bicara Dengan masyarakat Gerakan-gerakan Kebudayaan dilakukan oleh Komunitas atau masyarakat Nah kalau ini Misalnya Kita melihat Katakanlah Apa yang kita sebut Dengan WBTB Warisan Budaya Tak benda Itu sejak 2010 Itu sejak 2010 Sudah dimainkan oleh BPNB Kemudian 2019 Kalau saya silap Itu sudah menjadi Kewajiban Dinas Artinya BPNB Tidak lagi Menghandle Pekerjaan ini Nah ketika Sudah dipegang oleh Dinas Provinsi Otomatis kan menjadi Menurunnya ke Dinas Kabupaten Kota Yang menangani Nah sampai hari ini Kita masih Bahasi Apa namanya Baru 40 Yang WBTB kita Yang menjadi Warisan Budaya Nasional Saya tidak Bicara ini Dengan orientasi Supaya Apa namanya Untuk apa sih Penghargaan-penghargaan Sudah dapat Warisan Budaya Nasional Untuk apa Bukan Manfaat dari WBTB ini Adalah bagaimana Ada gerakan bersama Dari masyarakat Pemilik kebudayaan Pelaku kebudayaan Mencatat Meng-inventaris Kebudayaannya Dan meng-claim Meng-claim Kebudayaannya Kita baru nanti Apa namanya Memo Ketika Satu kebudayaan kita Diklaim Diklaim oleh orang lain Oleh orang lain Nah jadi ini penting Kesadaran untuk Mencatat ini Mendokumentasikan Meng-inventaris ini Dan itu dilakukan Harus dilakukan oleh masyarakat Apa tugas pemerintah Tentu memberikan Sokongan 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 Dalam bentuk kebijakan Dalam bentuk anggaran Dan sebagainya Ini yang saya lihat Di kabupaten kota Terutama Belum Mengarah ke Hal yang Bagus lah Artinya Anggaran-anggaran Untuk pemajuan kebudayaan Kalau kita bicara Kalau sudut pandangnya Anggaran Sudut pandang anggaran Kan berarti Dibaliknya kebijakan Kebijakan ada Baru turun anggaran Nah anggaran Untuk misalnya Pemajuan kebudayaan ini Yang masih Agak jauh Dimana-mana Kan kita berlihat Bidang-bidang kebudayaan Dimanapun Di dinas-dinas Itu selalu Bidang yang kering Lebih kering Daripada Bidang-bidang yang lain Karena Karena kenapa Mungkin Orang berpikir Apa sih kebudayaan itu Sementara di lisan kita Di lidah kita Selalu dikatakan Bangsa yang besar Adalah bangsa yang Memiliki kebudayaan Tetapi Kita memaknai Kebudayaan itu Selama ini Masih Dalam konteks Yang sangat Sempit Itu kayak Memaknai Orang yang punya Kebun itu Itu kebun saya Terserah Mau tumbuh apa aja Itu kebun saya Jika suatu hari Nanti kebun itu Diambil oleh orang Baru gabuk dia Nah saya pikir Gerakan kebudayaan Kita juga Seperti BPTB tadi Warisan Budaya Tabenda tadi Isunya terakhir Yang Yang diusulkan 21 Yang Iya Untuk mengusulkan Pertama Ini Orang-orang BPNB Saya sedang Kalau bicara ini Di BPNB Sama dengan saya Mengajarkan Etik berenang Karena Pakar-pakar Untuk itu Ada di BPNB ini Tetapi Mau saya katakan Bahwa Paling tidak WBTB itu Dia berasal dari masyarakat Dicatat oleh masyarakat Kemudian Untuk mengajukan Dia menjadi Warisan Budaya Nasional Dia paling tidak Punya Dokumen Dokumentasi Video Atau foto Sebagainya Yang memadai Yang kedua yang sangat penting adalah Kajian akademik Oke Misalnya Katakanlah kita bicara Tentang Saya bicara Misalnya WBTB terakhir kita Yang kita peroleh 2021 itu Kupiah Mukutup Kupiah Mukutup Itu sekarang Tercatat sebagai WBTB Milik Kabupaten PD Oke Kabupaten PD Kenapa Dan mereka Ada kajian akademiknya Ada videonya yang menyokong Yang lain 2021 itu Karena syarat pengajuan WBTB itu Kajian akademiknya Mesti berusia Satu tahun Satu tahun Minimal Ya Jadi kalau misalnya Kita buat Kajian akademiknya 2021 Kita ajukan 2021 Tentu tertolak Oke Jadi seperti itu Nah Yang mau kita katakan Adalah Video Kajian akademik Itu bukan Persoalan sederhana Itu persoalan Yang membutuhkan Energi Ya Tim Tim Semangat Apa namanya Peluru Dalam tanda petik Artinya Apa namanya Perlulah Anggaran Perlu anggaran Dan sebagainya Sejauh ini kan Kenapa misalnya Banyak Ada beberapa daerah Yang Sampai Sekarang Belum ada WBTB yang tercatat Sebagai warbutnas Ada Masih di aera Ada apa ini Saya Tentu tidak Dalam Dalam posisi Menyalahkan si A Menyalahkan si B Karena ini komplikatif Iya Komplikatif Termasuk masyarakat Apakah masyarakat kita Selama ini Tidak Tidak merekam Tidak mencatat Tidak melaporkan Bahwa Di Di Apa dia Di lingkungan dia Ada ini Atau Jangan-jangan Masyarakat kita Tidak paham Apa itu WBTB Apa yang perlu Dilaporkan Saya Kini Di posisi Tidak paham Itu Yang sangat Banyak Tidak paham Bahwa Kebudayaan Itu harus Diklaim Kan orang-orang Sering berpikir Bahwa Sebuah kesenian Itu adalah Milik Seluruh orang Katakanlah Seperti Tari Ranuk Lampuan Misalnya Itu jadi milik Semua orang Dan tidak boleh Diklaim Seolah-olah Seperti itu Nah mungkin Ini yang perlu Salah satu Yang perlu Juga Di Apa namanya Disosialisasikan Kepada masyarakat Mungkin Iya Nah kalau Masalahnya adalah Pada Ketidak Tahuan Maka kenapa Tentu Kalau kita berharap Misalnya Kepada satu Instansi Pemerintah Mereka punya Keterbatasan Oke mereka punya Anggaran Mereka punya Kebiakan Tetapi untuk Kelapangan Mereka terbatas Secara personil Kenapa tidak Melibatkan Komunitas-komunitas Yang ada Apapun itu Katakanlah Di Di briefing Di training Bagaimana Kemudian mereka Yang akan Kalau kita Ini kan bisa menjadi Gerakan kebudayaan Bersama Melibatkan Semua komponen Pemerintah terlibat Komunitas terlibat Masyarakat biasa Sebagai pemilik Kebudayaan pun Terlibat Saya pikir Dan ketika ini jadi Yang namanya Kita melibatkan Banyak orang Ini akan menjadi Tanggung jawab kita bersama Untuk menjaga Melistarikan Pekerjaannya Pekerjaannya juga Yang akan lebih mudah Pasti ya Ya Pak Ada Ada Produk-produk Kebudayaan Yang Tadi kita katakan Sebagai warisan Budaya tak benda Jadi itu Didaftarkan Dengan Dengan beberapa Syarat Segala macam Sama gak Dengan WBTB ini Dengan Haki Iya Haki itu Hak Atas Kekayaan Intelektual Artinya dia Produk Bisa produk Individu Oke Misalnya Pak Nazar Adalah Punya Grup band Apache Menciptakan lagu Supaya lagu itu Tidak diklaim oleh orang lain Bisa berdaftarkan sebagai Haki Atau Designer Kita menciptakan Satu design Boleh Bawa motif baju Boleh apapun Lalu supaya Itu kita Dia hampir Melibatkan Hak patent Tapi agak Berbeda Ini hak Kekayaan Intelektual Di kampus pun Ada haki Sebuah Hasil penelitian Kemudian setelah Dilaporkan hasil penelitian Dia bisa Didaftarkan sebagai Haki Supaya kalau terjadi Plagiasi dan sebagainya Dia bisa menunjukkan Bahwa ini kita punya Ada pun WBTB Itu adalah Kebudayaan milik masyarakat Artinya sesuatu Yang mentradisi Misalnya Katakanlah tadi Si Rebo Kalau di Aceh Besar Yang sudah jadi Warisan budaya nasional Itu kan tidak Tidak Boleh saja Mula-mulanya Diciptakan oleh satu orang Misalnya boleh saja Tetapi ketika ini menjadi Mentradisi Dipraktek oleh banyak orang Diwariskan Ini sudah menjadi Milik komunitas Milik sebuah masyarakat Ini larinya ke WBTB Tidak bisa Kemudian Menurut saya Ini kemudian Diklaim Ini adalah miliknya Pak Nazar Orang kampung ini Misalnya tidak bisa Karena balik lagi Ke Apa namanya Referensi yang jelas Dan kita juga Kalau berarti WBTB Ini adalah Karya-karya Atau mungkin Produk kebudayaan Yang sudah Nonem Yang sudah Tidak terdeteksi Siapa Pemiliknya Tetapi dipraktekan Diketahui Bisa saja sekarang Sudah tidak dipraktekan Tetapi Pernah Tumbuh dalam masyarakat Digali kembali Bisa saja Katakanlah Misalnya Di Singkir Tari Damping Tari Damping Di Singkir Tari Damping itu Sudah sangat Mentradisi Tetapi Kemudian Dia nyaris Nyaris Sudah dipraktekan lagi Nyaris Sudah dipraktekan lagi Lalu muncullah Apa namanya Pegiak-pegiat kebudayaan Kalau boleh saya sebut nama Termasuk disitu Ada sodara Amrul Badri Dia kemudian Menghidupkan ini kembali Sehingga sekarang Damping Saya akan Kalau ada orang Katakanlah Orang kawin dan sebagainya Kalau belum Tari Damping Belum sah Dia tumbuh lagi Tumbuh lagi Belum sah Walimahnya Kira-kira seperti itu Jadi bisa digali Sesuatu yang sudah Nyaris Punah Bisa digali lagi Apalagi sesuatu yang memang Masih Dipraktekan Berkembang Masih desari Atau yang sudah hilang Kemudian masih ada Apa namanya Masih ada orang yang tahu Kemudian masih mau Digali itu Iya Bisa Itu sebabnya Kenapa dalam Kalau kita bicara Konteksnya WPTB Kenapa kajian akademik Itu penting Nah dia Untuk membuktikan Secara akademik Bahwa ini memang betul Kebudayaan ini Tradisi ini Milik masyarakat itu Berdasarkan folklore Berdasarkan Macam-macam referensi Nah itu Itu penting Disitu pentingnya Kajian akademik Jadi Jadi memang sebuah Produk yang Yang akan Di WPTB kan Itu harus punya Saksi yang jelas dong Iya Artinya ada Ada Riwayatnya Ada riwayatnya Jelas riwayatnya Misalnya ada Ada tarian yang katanya Sudah punah Tapi yang Angkatan-angkatan kami ini Nggak mungkin dong Tahu ya Bagaimana ininya Ya Seperti tari Sining Di Di Gayu Itu sesuatu yang Sudah tidak diketahui Oleh masyarakat Tetapi oleh seorang Seniman disana Kalau saya Kalau boleh saya sebut nama Ya silahkan Kita boleh menyebut Kalau tidak salap saya Saudara Salman Yoga Yang kemudian Oke Bang Salman Bang Salman Yoga Yang kemudian menghidupkan ini Sampai digali lagi Seperti apa sih Sining dulu macam-macam Dikreasikan Sampai kemudian jadi Begitu juga Misalnya di Di Pidijaya Rapai Ibu B Ya Nah sekarang sudah Sudah makruf Sudah diketahui Oh Pidijaya Rapai Ibu B Karena ada WBTB tadi Sudah dicatat Sudah di Jadi dia Menggali kembali Nah yang pekerjaannya Menggali-menggali Ini kan bukan Pekerjaan pemerintah Kalau kita mau Tunjuk lah Ini pekerjaan masyarakat Karena masyarakat yang tahu Sebagai pemilik kebudayaan Apa gunanya pemerintah Nah ini tadi Mesapot Oke Jadi seperti itu Saya jadi ingat Satu-satu Kesenian itu Di Kebetulan waktu itu Baru-baru jadi Ketua Dewan Kesenian Aceh Beradaya Jadi ada Seniman di Aceh Beradaya Yang mengatakan Bahwa disana dulu Ada Rapai Kalau saya Nggak salah Rapai Ibru Dan itu udah Nggak pernah Nggak pernah Terdetek lagi Di Abdiah Nah Saya menarik Ketika mereka Berbicara Menyampaikan Tentang itu Tapi balik lagi Ketika kita menggali ini Ada banyak kendala lain Yang pertama Yang tentu referensinya Saksi bukti Segala macam itu Kemudian Ketika mengkaji ini Ada mental Ada mental yang sudah Tercemar gitu Lama kena tercemar Apa ya Kasarnya gini Berani bayar berapa Itu masalah kan Itu jadi masalahnya Dan 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 Saya pikir Ada sangat banyak Pasti Pasti sangat banyak Kesenian-kesenian kita Yang tenggelam Mati sendiri Karena tidak ada rasa Ingin berbagi Informasi tadi Nah Ini kan masalah besar nih Pak Kira-kira Apakah Ada solusi yang Paling Paling sederhana Ada cara paling sederhana Kita bisa menggali itu Ya Saya sekarang Sedang berbicara Di beberapa tempat Saya gulirkan Apa yang saya sebut dengan Pengarus Pengarus utamaan Kebudayaan Oke Pengarus utamaan Kebudayaan ini Tentu Pionirnya Di gada terdepan Itu tentu saja Pemerintah Menurut saya Masyarakat pelaku Tentu Kenapa Pengarus utamaan Kebudayaan ini Baru berjalan Kalau Ada visi Ada visi Di tingkat Pemerintah daerah Boleh abdiya Boleh apapun Untuk Mengembangkan Melestarikan Kebudayaannya Menggali Kemudian yang sudah Hampir punah tadi Dan Visi ini kemudian Ditularkan melalui Kebijakan Kebijakan tentu Kemudian Anggaran Jadi Dia kemudian Bisa menggunakan Tangan-tangan masyarakat Komunitas yang paling mudah Karena komunitas adalah Pelaku-pelaku Penggiat kebudayaan Dia bisa Sampaikan Apa dia Dia mau Sampaikan Sehingga Punya target Satu tahun Misalnya kita mau apa Dengan kebudayaan kita Selama ini kan Kebudayaan kita Maknai adalah Event Event Itu yang kita Maknai dengan Kebudayaan selama ini Dipahami oleh Kebanyakan orang Jadi Apa itu Kebudayaan PKA Kebudayaan Menari Dan sebagainya Kebudayaan Tetapi Bagaimana karakter Masyarakat Yang tadi Misalnya Apa namanya Karakter Ada uang Atau tidak Misalnya Bagaimana Kemudian Apa namanya Sesuatu yang lain Yang tumbuh Dalam masyarakat Yang bisa Kalau Kalau kita lihat Undang-undang Pemajuan kebudayaan itu Ada 10 plus 1 Sebenarnya Objek Pemajuan kebudayaan itu kan Itu yang perlu Ditumbuh Kembangkan Kembali Permainan tradisional Permainan anak-anak Olahraga Misalnya Boleh Boleh apapun Kita termasuk Pada Benda-benda Cagar budaya Siapa yang hari ini Yang paling Yang kasat mata Kita lihat Siapa yang peduli Dengan Benda cagar budaya kita Kan Meriam Dimana-mana Tergeletak Begitu saja Di semak-semak Saya pernah lihat Di salah satu hotel Di satu daerah Ditumpukan sampah Ada meriam Saya tidak sebut Daerahnya Di daerah mana Meriam Kita bayangkan Ada meriam tempat diikat Lembunya lagi Iya Belum lagi Ini kalau kita Yang kasat mata Itu meriam Ada yang di batu nisan Saya sempat Ikat lembu Ikat lembu Ikat lembu sama Kandang kambing Saya sempat dapat itu Kalau batu nisan Jangan cerita lagi Kan banyak terpotong Diambil Batu asah Oleh misalkan kita Kenapa Pertama mungkin Ketidakpahaman Yang kedua Ketidakpedulian Untuk apa sih Setelah diselamatkan Untuk apa Jadi Nah ini Ini perlu diramu Sebenarnya Bahwa Perlu Tentu Kenapa kita Kedepankan pemerintah Karena umumnya Yang duduk di pemerintah Itu adalah Masyarakat terlidik Mereka punya kebijakan Mereka yang Harus memberitahu Kepada masyarakat Bahwa dengan Menyelamatkan Katakanlah Apa namanya Situs Kuburan tadi Menunjukkan bahwa Disini itu Dulu pernah ada Misalnya ulama Atau bangsa Kan kita bisa runut Sejarahnya Bahwa ternyata Masyarakat kita Dulu ini adalah Keterunan Kan bisa kita Runut Atau meriam Misalnya Dengan kita melihat Meriam ini Menunjukkan bahwa Ini dulu ternyata Pernah terjadi Perlawanan Ini Jadi masyarakat kita Ternyata bukan Masyarakat kaleng-kalengan Jadi masyarakat kita Itu adalah masyarakat Yang dulu berjual Ini buktinya Tetapi ketika itu Menjadi tumpukan Sampah Atau disemak-semak Jadi Tidak ada yang peduli Yang begini-begininya Jadi yang perlu Dengan konsep Strategi Pengaruh Utamaan Kebudayaan ini Kita mau Menggerakkan Pemerintah Mulai dari Tingkat provinsi Sampai ke Kebuatan kota Peduli Menempatkan Orang-orang Pada bidang kebudayaan Yang paham Tentang kebudayaan Punya program Dia untuk Pengembangan kebudayaan Dalam konteks Bukan hanya event Ya Kemudian dia Dukung dengan Anggaran yang Cukup Kemudian dia bisa Gunakan komunitas-komunitas Untuk terlibat Di dalamnya Berpartisipasi Tentu masyarakat Akan ikut serta Saya pikir Saya pikir juga Pemerintah Jangan pernah berpikir Sekalian Jadi kesannya Terlalu masif Jadi harus ada Fokus-fokus Satu persatu Dari tingkat Atas Kemudian Arahnya ke sini Jadi pembagiannya Lebih jelas Terstruktur Terstruktur Nah Kita balik Ke Apa namanya Kearifan Masyarakat kita Setelah Gelombang besar Pandemi ini Setelah gelombang Besar pandemi Dengan masyarakat Yang seperti hari ini Dengan Apa namanya Keadaan Ekonomi kita Itu otomatis Akan berefek Sangat berat Dan Ada istilah Yang saya baru dengar Pajan Anda pikir Kebudayaannya Budaya aja Kan Nah Hal yang paling Saya takutkan Mungkin Apakah ada indikasi Nantinya Apakah ada indikasi Ini akan Membuat Sesuatu Gerakan Kebudayaan Baru Misalnya Dalam tanda kutip Kita balik ke Kearifan Karakter Segala macam Menurut Bapak Bagaimana itu Ya Saya harus mengatakan Bahwa hari ini Kebudayaan Masih berada Dalam fikiran Segelintir orang Yang Terlibat dalam Kegiatan-kegiatan Atau gerakan-gerakan Kebudayaan Hanya segelintir orang Karena kebudayaan itu Orang tidak melihat Akan membawa Dampak secara ekonomi Sebenarnya Ini pandangan keliru Itu Ini sebenarnya Sebenarnya Kalau termasuk Kalau kita mengacu Kepada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 itu Disana ada Pemanfaatan Kebudayaan Pemanfaatan itu Termasuk untuk Penyingkatan Kesejahteraan Masyarakat Tetapi Sebelum dia Memanfaatkan itu Dia harus bangun dulu kan Dia harus bangun Jadi seperti Kita membangun Rumah Kita mulai Dari fondasi Kita step by step Satu langkah Satu langkah Kita bangun Kita bangun Sampai kemudian Terbangun Masyarakat Oh misalnya Katakanlah Dalam konteks wisata Masyarakat sadar wisata Siapa yang bisa Bayangkan Bagaimana Masyarakat Ibu di Sabang Dari masyarakat Nelayan Tiba-tiba Menjadi masyarakat Pramu saji Melayani Menunggu orang Dan sebagainya Melayani dengan baik Itu perlu training Itu pemerintah Bekerja Menurut saya Tanpa langsung Memuji Sesuatu Pemerintah Tidak Tapi bekerja Dia di training Diberi pemahaman Yang diubah Itu kadang gini Perubahan perilaku Itu harus dimulai Dengan perubahan Cara fikir Minda Kata orang Malaysia Mind Mindset Jadi kalau itu Kita belum berfikir Bahwa kebudayaan ini Akan sesuatu Bisa menghidupkan kita Secara ekonomi Secara materi Maka selamanya Kita akan Menganaktirikan Kebudayaan ini Jadi tidak Tidak peduli kita Makanya kebijakan-kebijakan Dimanapun Itu selalu tidak Tidak cukup berpihak lah Kepada kemajuan Kebudayaan Karena Menurut sebagian orang Ini sesuatu yang Sangat tidak menjanji Kapan yang anda pikir Dia gaduh pikir Perut Yang penting kan Melagunya melagunya Kan seperti itu Itu masalah Tetapi Menurut saya Kita Ini bukan Belum Kita belum Belum sampai Kepada jalan buntu Masih panjang Masih panjang Tapi tugasnya berat Tugas berat Saya katakan tadi Kalau saya hari ini Tetap berpikir bahwa Semua komponen-komponen Stakeholders Masyarakat kita Bukan stakeholder Komponen-komponen Pemerintah kita Eksekutif Legislatif Mari kita berpikir Untuk memajukan Kebudayaan Ini lah Yang saya sebut dengan Pengarus utamaan Kebudayaan tadi Yang berpikir tentang Kebudayaan Yang bidangnya Kebudayaan aja lah Iya Yang mestinya berpikir Artinya kan Yang bidang Pikir jalan Mohon maaf Mohon maaf Itu kalau Didi Nalas Kebetulan dia Ditempatkan disitu Kalau nanti Pindah Kan kemarin Pak Dirjan Bicara Ada orang yang Meminta sama Pak Dirjan Mendekati Pak Dirjan Supaya dipindahkan Ke bidang lain Jangan di bidang kebudayaan Ada masalah Sebenarnya Kebudayaan Ini karena Ini posisi yang Berair mata Tidak bermata air Oke Itu sakit Iya Karena tidak bisa di Karena orang tidak punya visi Orang tidak punya Bagaimana dia sebenarnya Kebudayaan ini bisa menghidupkan Itu Bagaimana teman-teman kita bisa Bang Nazar hidup dengan Dengan ini Alhamdulillah Iya Kan itu kan Bisa Bisa mesejahterakan kebudayaan Saya sering bilang seperti itu Dulu waktu Waktu masih di kampung Ketika nyanyi-nyanyi itu Ada banyak Saudara-saudara bilang Apa nyanyi Ada banyak yang nyanyi juga Miskin gitu kan Tapi setelah kemudian Kita bisa membuktikan Bahwa minimal bisa hidup Dari situ Bisa hidup dan Menghidupi Dari Karya-karya seni Mereka jadi yakin Oh bisa sebenarnya Bisa Kan terbalik lagi Kepada bagaimana kita mengelola itu Saya pikir Nah Closing statement Oke Oke Silahkan Pak Closing statement Ya Sebenarnya dalam Closing statement Sudah ada dari Mari kita kemudian Sebagai masyarakat Aceh Kita pertama berpikir Budaya kita itu adalah Budaya superior Kalau kita merasa Budaya kita inferior Maka yakinlah Dari waktu ke waktu Budaya kita akan tergerus Kita ke Medan Kita tidak berani Menunjukkan identitas Kita sebagai orang Aceh Kita akan bicara dengan Logat-logat Medan Kita ke Jakarta Sebagainya Akhirnya Budaya Aceh ini Semakin tertinggal Inferior Jadi mari kita Bangga Dengan kebudayaan kita Mari kita Gali kembali Kebudayaan-kebudayaan kita Yang sudah Terpenam Dan mari kita Kembangkan Lestarikan kebudayaan kita Oke Terima kasih Pak Bustami Abu Bakar Dokternya boleh lupa Boleh lupa Abu Bakarnya jangan Tidak boleh Karena kalau tidak ada Abu Bakar Tidak ada Bustami Asik Oke terima kasih Pak Dokter Bustami Abu Bakar Emhum Itu pun boleh lupa Itu boleh lupa juga Berarti dokter Nama Emhum boleh lupa Sekali lagi Terima kasih kepada Pak Dokter Bustami Abu Bakar Emhum Atas kesempatannya Dan Ya Seperti apa yang kita Katakan Yang disampaikan tadi Bahwa Ya Paling minimal Kita harus mencintai Budaya kita sendiri And then Suatu hari kita akan Jumpa lagi Ya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax